SMK Muhammadiyah III Karanganyar ditunjuk sebagai benchmark bimbingan teknis pos Ahas Teva Astra Honda, Rabu, 29 Mei 2024. Komitmen tersebut diterapkan SMK Muhammadiyah III Karanganyar yang menjalin kerjasama dengan PT Astra Honda Motor terkait pengembangan skill dan kompetensi siswa. Tercatat perwakilan 18 SMK binaan PT AHM hadir untuk berkolaborasi terkait manajemen pendidikan dan dunia usaha dunia industri. Terima kasih nanti dari Pala SMK Muhammadiyah II Sibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah bersyukur kami diundang oleh AHM melalui Astra Main Dealer Astra Motor Jakarta untuk mengikuti kegiatan benchmarking di SMK Muhammadiyah III Karanganyar. Kegiatan ini amat sangat positif sekali bagi kami selaku pelaku di dunia pendidikan mengingat apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Dan melalui Kementerian Pendidikan Vokasi bahwasannya di tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia Mas. Artinya dengan kegiatan repot dari dunia industri amat sangat mendukung sekali, match sekali dengan dunia pendidikan di SMK. Yang mana kala dari SMK ini akan menghasilkan siswa-siswi yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terutama untuk jurusan teknik sepeda motor ini sudah barang tentu dan ganding dengan Astra Honda Motor yang mana dari kegiatan repot kompetensi-kompetensi yang nanti didapatkan oleh siswa itu amat sangat bermanfaat sekali pada saat nanti menjadi alumni. Demikian dari saya peserta dari kegiatan benchmarking dari Astra Honda Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMK Negeri Satu Sintang hadir di sini yaitu Ikon Bismarck di SMK Mohamadigah Karanganyar. Sebagai pusat keunggulan sungguh luar biasa, kami patut untuk mengikuti yaitu ATM amati, tiru dan modifikasi dengan adanya pembangunan yang sungguh luar biasa ini yang ada di Karanganyar. SMK Mohamadigah Tiga Karanganyar, SMK bisa. Kegiatan ini tak lepas dari keberhasilan SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar sebagai SMK pusat keunggulan, karena ditunjuk sebagai salah satu sekolah binaan terbaik dari PT AHM. Untuk standar Astra-nya itu kan ada enam, kita punya sembilan. Jadi mungkin ini adalah, ada poinnya tersendiri di rakot SMK, melebihi dari standarnya. Sebagai tempat untuk dikunjungi Bapak-Ibu semuanya, SMK Bina Nasra se-Indonesia. Ini merupakan bagian yang sangat luar biasa, khususnya bagi SMK Mohamadigah Tiga Karanganyar. Jadi maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak-Ibu, main dealer seluruh Indonesia yang sudah pernah hadir. Dan Bapak-Ibu, kepala sekolah dan kepala program studi semuanya yang sudah bisa hadir di SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar. Hadir dalam benchmark bimbingan teknis POS Ahas Teva Astra Honda 2024, General Manager Corporate Communication PT AHM Ahmad Muhyibuddin. Dia sangat mengapresiasi upaya SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar dalam mengembangkan kompetensi siswanya. Yang membuat saya takjub itu ya, itu pelihar SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar itu. Yang pasti, kami atas nama manajemen BD Astra Honda Motor, mencapkan apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya kepada SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar. Sekaligus terima kasih kami, sudah berkenan menjadi tuan-tuan acara yang memang menurut kami ini acara yang luar biasa. Ini baru pertama kali kami selenggarakan. Kami sengaja datang ke SMK yang memang kita tetapkan sebagai salah satu SMK kebaik kita. Kita berikan abu untuk SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buruan Misakim, Kepala SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar. Yang pertama, mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi kepada Astra Honda Motor yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk kegiatan benchmarking di SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar sebagai tempat kunjungan. Ini artinya adalah kepercayaan dari PT Astra Honda Motor. Yang kedua, dengan kegiatan seperti ini harapan kami menjadikan motivasi kepada teman-teman kita, tim manajemen SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar, khususnya jurusan sepeda motor bagaimana mengembangkan potensi yang ada di SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar, mulai dari sarana-prasarana, sumber daya manusia yang pada akhirnya nanti juga berimbas pada prestasi anak. Tentunya ini menjadi bagian kepercayaan dari Astra, selaligusnya juga bagian kepercayaan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bermanfaat untuk kedepannya khususnya SMK Mohamadiyah Tiga Karanganyar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelarasan pendidikan fokasi dengan dunia usaha dan dunia industri sangat diperlukan untuk menciptakan generasi unggul yang siap kerja. Terima kasih. Terima kasih.